Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tau bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Ya, gue bakalan rentet ini semua dari yang pembantunya dia, terus dari yang pembantu ibunya, guru les, itu saya ceritain ya. Oke, sama kehamilannya dia kita bahas di eksklusif. Oke? Hamil. Oke. Kabar menghebohkan soal isu kehamilan Loli Putri Nikita Mirzani kini telah memasuki babak baru yang begitu mengejutkan. Pasalnya, salah satu konten kreator media sosial bernama Laili yang sebelumnya membela dan menyuarakan klarifikasi Loli kini berbalik arah dan menyerang balik wanita berusia 17 tahun itu. Buktinya, tak sampai genap satu hari setelah mengunggah klarifikasi Loli, Laili kembali membagikan sebuah video di mana ia membongkar sederet keburukan Loli. Dalam video terbarunya itu, Laili bahkan menuding Loli telah memberikan bukti-bukti palsu terkait bantahan kehamilannya. Dan tak berhenti sampai di situ saja, Laili sempat pula mengorek kembali luka lama soal penipuan yang diduga dilakukan oleh Loli. Lantas, seperti apa penjelasan Laili terkait isu kehamilan Loli? Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang di mana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Di situ wanita ini meyakinkan gue 100% bahkan dia memberikan foto bahwasannya dia sedang dalam keadaan datang bulan. Gak cuma itu, karena gue bener-bener pingin mendapatkan info yang valid, gue minta dia untuk membuat video sedang melakukan test pack. Dan ternyata test packnya itu negatif, itu pun videonya no cut. Dan pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar idea di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Netizen akhir, netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya iya ternyata anaknya baik, tidak seperti itu. Gue bener-bener ngerasa diboongin, ngerasa dimanfaatin, dan gak lama dari situ. Ada orang yang laporan ke gue bahwasannya beberapa hari yang lalu, Loli ini adalah ngejelek-jelekin gue dan ngelarang orang tersebut temenan sama gue. Terus maksud lo apa? Tiba-tiba lari ke gue, minta tolong untuk nge-up klarifikasi lo selama ini kalau lo gak suka sama gue. Hanya sedikit info bahwasannya klarifikasi yang kemarin gue upload itu sangat amat gue perhalus. Karena dari pihak si wanita ini meminta gue untuk menjelek-jelekan Mail dan juga memberikan banyak spil mengenai keburukan ibunya. Lalu lama setelah gue mengunggah video klarifikasi tersebut, dari pihak Mail itu ada nge-contact gue secara baik-baik. Jadi kalau kalian ada yang bilang, oh palingan lo dibungkam, coba aja kalian lihat ada gak orang yang ngelaporin atas nama gue? Gak ada. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Setelah semua yang masih menormalisasikan, masih berpikir, emangnya kenapa kalau dia positif? Itu kan urusan dia, heh. Di Indonesia Raya ini tidak bisa ya kalian membenarkan yang namanya aborsoi. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas, apa sih yang gini-gini gitu loh. Gak cuman itu, kalian inget gak awal-awal kenapa si wanita ini dispekulasikan hamil? Karena ada bukti cat dari seorang wanita namanya Cindy, dia bilang bahwasannya si wanita ini positif. Dan ternyata baru terbuka alasan kenapa Cindy nge-spill bahwasannya si wanita ini positif. Kalian bisa main ke akunnya Cindy, disitu dia udah klarifikasi. Intinya, bahwasannya dulu wanita ini pernah terjangkit hutang 90 juta. Kalian mikirnya itu hutang udah selesaikan? Ternyata enggak. Ternyata hutang tersebut dilunaskan oleh pihak Cindy dan juga salah satu temannya yang lain. Ini selama ini kemarin yang hutang 90 juta itu lo yang talangin Cindy? Ma'il dan juga sama kak Niki karena mereka berdua ini jadi kebawa-bawa dianggap mereka ini orang yang jahat. Padahal kalau kalian tahu ya, Ma'il ini deket banget sama keluarganya kak Niki. Bahkan sering banget dititipin, Ma'il titip loli ya, kalau ada apa-apa tolong kamu maju. Dan semalam pada saat gue teleponan sama Ma'il itu dia ngebuka semuanya. Dan kalau kalian ngikutin drama ini semua dari tahun lalu, segalanya akan terasa make sense. Dan yaudah, kak Niki dia tuh ibunya dia yang paling tahu anaknya. Dan juga Ma'il dia itu udah ngomong loli dari umur berapa tahun, jadi dia udah tahu banget busuk-busuknya. Sekali lagi gue minta maaf sama kak Niki dan juga Ma'il, bener-bener mereka jadi kebawa-bawa dan ikutan dihujat. Intinya dari pihak mereka itu udah capek banget guys sama si wanita ini. Dan sekarang mungkin yaudahlah, biarkan sosial media yang mengurus si wanita ini. Dan mohon maaf ya, ini juga mungkin salah satu alasannya, ternyata si wanita ini lagi sepi endorsan. Ya, jadi mungkin gue dijadikan perantara untuk nge-up kasus dia biar endorsannya makin banyak. Jadi gitu caranya. Berbicara soal isu kehamilan loli, memang tak lepas dari andil asisten Nikita Mirzani yakni Ma'il. Bagaimana tidak hebohnya kabar yang menuding loli tengah mengandung pertama kali diumbar oleh Ma'il, kala dirinya melakukan siaran langsung di media sosial. Sontak saja celotehan Ma'il memancing perdebatan sengit di masyarakat dengan seketika. Ada yang pro, ada yang kontra. Muncul pihak yang mendukung Ma'il untuk membongkar semua keburukan loli. Ada pula pihak-pihak yang menyerangnya. Apalagi dalam kesempatan itu, Ma'il nampak tidak sungkan untuk menguak sederet borok loli. Khususnya terkait sepak terjang wanita berusia 17 tahun itu yang menurutnya sangat sulit untuk diterima oleh Nalar. Mau lihat buktinya kan loli besok ya. Besok. Bye-bye. Ngasih tau... Apa? Ngasih tau kalau si loli lagi tespek dan loli nangis. Ya, tunggu besok. Iya, gue bakalan rentet ini semua dari yang pembantunya dia, terus dari yang... eh pembantu ibunya, guru les, itu saya ceritain ya. Oke? Sama kehamilannya dia, kita bahas di eksklusif. Oke? Hamil. Oke. Ma'il siapa loli? Ma'il tuh babu. Ma'il siapa? Ma'il babu. Gak usah tanggupin kak orang kayak begitu. Iya, iyalah. Babu, ngapain ditanggupin? Ngapain diladenin? Kan bisanya cuma ngetik-ngetik orang aja. Bisa ini ikut campur urusan orang lain mulu, sosokan mulu. Ngapain ditanggupin? Kan kalau misalnya abis apa? Abis dikuret itu, di bawah 6 bulan. Misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh. Linding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya. Masih kelihatan nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya. Aku itu udah nggak ada sama sekali kontakan atau berhubungan sama sekali sama mereka-mereka pada. Jadi kalau misalnya ada orang-orang atau Ma'il ngomong apa-apa tentang aku, jangan ngetikin aku lagi ya. Serius hamil apa sekarang berhijab karena nutupin ya? Yes, karena nutupin. Hamil anak siapa? Anak jin? Ya anak orang lah, nggak tau anak siapa. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak. Supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Pendidikan yang tinggi, bersama banggakan orang tuanya, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa. Sementara itu, sorotan tajam masyarakat pun langsung tertuju kepada ibunda dari Loli, yakni Nikita Mirzani. Mengingat keduanya yang terlibat perselisihan di muka publik belakangan ini. Dengan berat hati, lantaran tak lagi menganggap Loli sebagai darah dagingnya, Nikita Mirzani pun akhirnya muncul ke hadapan publik dan angkat bicara soal isu kehamilan serta perseteruan panas antara sang putri dan Mail. Namun miris, Nikita Mirzani tampak tidak sedikitpun membela Loli. Bukan itu saja, Nikita Mirzani bahkan terang-terangan mendukung Mail bila nantinya penggemar Loli datang menyerbu di media sosial. Aksi itu seolah memberikan bukti bahwa percikan api pertikaian masih berkobar kencang di hati ibu dan anak itu. Orang yang nggak bisa diatur, lebih memilih untuk bebas, ya sudah. Jangan disangkut potkan sama saya lagi dong. Itu kan pilihan hidupnya. Saya juga punya pilihan kalau gitu. Bukan benar. Apalagi orang sudah memilih hidupnya sendiri, ya sudah. Jangan disangkut potkan sama saya lagi dong. Saya dari dulu nggak pernah bawa-bawa namanya. Kalau mau berantem sama main, berantem aja. Jangan bawa-bawa saya. Kalau saya tega, ya dari saya mengandung udah saya gugurin. Saya nggak pernah gugurin kandungan, ya. Anak semua saya jadiin. Saya rawat. Merawat anak itu kewajiban saya. Karena saya memilih untuk membesarkan anak dibanding menggugurkan anak. Paham? Otak kalian dipakai netizen. Dia-dia yang berulang kok. Gue yang disamput-tautin. Kalau masalah udah nggak dipuduliin, ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak. Mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Waktu saya rawat. Waktu saya rawat ya. Itu anak bersih. Bersih, terawat, masih perawan. Nggak ada video. Nggak ada video. Nggak. Nggak bawa kabur uang orang. Terjamin hidupnya. Mau apa tinggal minta. Dan saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya untuk mengambil estakulikurer yang tidak mereka inginkan. Ingat. Ya kayak ada di komen-komenan orang tuh. Ngerawat anak kan kewajiban. Kalau udah dirawat anaknya, kewajiban anaknya apa? Batuk sama orang. Ayo. Coba. Kewajiban anaknya apa? Belum. Karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakan IG-nya aja ngeblok aku. Banyak tuh komentar yang gue, biar gimana pun, bagi seorang ibu gini-gini. Nggak bisa, Shay. Nggak bisa disamain. Isi otak kita aja beda. Nggak bisa. Kalian jadi saya dulu. Rasain hidup menjadi saya sampai sekarang. Baru kalian tahu, oh, gitu. Saya aja nggak pernah maksain kehendak saya ke orang lain. Nggak bisa, nggak bisa kayak begitu. Nggak ada rumusnya. Karena saya juga tidak pernah memilih anak yang seperti apa yang bakal saya lahirkan. Tapi ketika sudah ditiupkan roh itu ke dalam perut saya, Insya Allah akan saya rawat, saya jaga sepenuh hati sampai titik darah penghabisan. Itu sayang. Kalau ada yang bilang, anak itu kan tidak pernah memilih mau dilahirkan dari rahim siapa. Sama seperti seorang ibu. Seorang ibu pun tidak akan mau, tidak akan bisa memilih anak siapa yang bakal ada di rahimnya. Sama. Kalau saya bisa memilih, ya, saya pasti bakal memilih yang paling super-super-super-super baik, penurut. Kerjaannya cuma belajar, belajar, belajar. Waktunya main, main. Tuh. Saya sama anak orang aja sayang banget, apalagi sama anak kandung. Nggak usah ngajarin saya bagaimana ngerawat anak. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Mail, serta kebenaran dari spekulasi miring soal kehamilannya, belakangan ini sosok Loli memang tidak ada habisnya jadi bahan perbincangan. Apalagi mengingat jejak perseteruannya dengan sang ibu bunda yang beberapa bulan kebelakang benar-benar jadi perhatian publik. Dari keputusan Loli untuk melarikan diri ke luar negeri dan ikut bersama sang ayah tiri, hingga polemik panas soal hubungan Loli dan sang kekasih yang begitu ditentang oleh sang ibu bunda. Semua masih segar terasa di memori masyarakat. Terlebih lagi, perseteruan keduanya sampai membuat Nikita menyerang sederet orang-orang di media sosial. Contohnya seperti Fadel Bajide hingga Mama Eda, selaku wanita yang menampung Loli selama bertempat tinggal di Inggris. Kini, Loli pun harus menerima kenyataan di mana dirinya dicap sebagai anak durhaka oleh sang ibu bunda. Walaupun saat ini, Loli mulai menunjukkan perubahan ke sisi positif, seperti menunjukkan dirinya sudah hijrah dan berhijab pas caputus dari Fadel. Tidak, aku tinggal sendiri di apartemen. Jadi keluarga ronghingnya atau keluarga kang semir, ini kan yang kalian inginkan selama satu tahun kalian mengunci itu anak kerempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta. Karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK, karena sudah bukan student di sana. Kalau untuk tidak melanjutan sekolah itu maksudnya kayak gimana? Putus sekolah? Enggak. Kalau untuk putus sekolah itu enggak sama sekali. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenarnya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenarnya ibu aku sendiri. Tapi aku, jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia, tapi akunya gak mau. Jadi kalau misalnya dia bilang aku putus sekolah, ya enggak putus sekolah lulus kok, aku punya sertifikatnya. Screenshot! Posting di televisi. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris. United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pounds kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran. Dokter forensik. Saya bukan orang... Di jalan kok dia teriak-teriak saya ke... Rohin, Rohin. Rohin, Rohin apa dia? Dia itu kalau di Inggris, saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pengen di pentangan di belakang, bukan di depan. Perempuan itu terlaluan. Jadi kalian jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga ronghingnya itu, di kontennya si Denny, itu adalah kebohongan yang hakikyo. Jadi, kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut-pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak alih waris. Karena itu, ya, karena selama satu tahun ini, itu anak perempuan benar-benar di Brandwoss selain sama mantan saya, juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Makanya, laki-laki siap, ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik, screenshot, posting di televisyen, laki-laki yang mau sama Nikita Mirjani, kalian harus cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah, perempuan yang tidak tahu didik, orang tua tidak pernah didik. Orang tua didik mungkin dia seperti keleparan di jalan. Cari makan di jalan dengan hidup yang tidak benar. Makanya dia kehidupan lucu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers? Saksikan terus CumiCamp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. Terima kasih telah menonton!